Pertandingan bela diri Mixed Martial Arts atau yang biasa yang disebut MMA adalah cabang olahraga yang mempertuntunkan pertarungan dan kekerasan Namun siapa sangka pertandingan tersebut tidak hanya menampilkan keadaan yang menegangkan dengan aksi saling pukul Terkadang juga ada beberapa hal mengejutkan dan terbilang lucu Seperti pertandingan MMA yang akan TSP bahas kali ini nih Inilah hal terduga yang terjadi saat pertandingan MMA Tapi bagi kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video selainnya dari TSP Pukul Diri Sendiri Taesung Furi merupakan salah satu petinju profesional yang perjalanan karirnya sangat luar biasa Petinju yang dijuluki di Gipsy King ini telah mengalahkan banyak lawan di awal karirnya Ada banyak sekali aksi Furi yang sangat luar biasa Terutama ketika menghadapi kompatriotnya Lee Suabi di Birmingham pada tahun 2009 lalu Ketika itu Furi berada dalam posisi unggul Dia mendapat kesempatan untuk membuat lawannya KO pada bau final pertarungan Namun pukulan tersebut malah meleset mengenai wajahnya sendiri Pukulan keras itu mengenai mata Furi hingga membuatnya terlihat keliengan Aduh, pasti sakit banget tuh guys Beruntungnya, dia bisa tetap melanjutkan pertandingan Bahkan laga tersebut dimenangkan oleh Furi dengan total kenal out Atau yang biasa yang disebut TKO dalam 4 ronde Waduh, waduh, salut banget ya SOMBONG Orang yang sombong, angkuh dan selalu meremehkan orang lain Terkadang selalu berakhir dengan kekalahan Seperti yang dialami oleh seorang atlet UFC yaitu Conor McGregor Ia dikenal karena aksinya yang kerap meremehkan dan bertindak provokatif terhadap lawan-lawannya Salah satunya pada saat konversi pers mengenai pertandingannya Belawan Kabib Norma Gomedov Dia sempat membawa sebotol minuman dan meminumnya bersama sang moderator sambil tertawa-tawa Tak hanya itu aja Saat sesi penimbangan badan pun dia terlihat begitu sombong dan emosional Bahkan saat berhadapan dengan Kabib Dia berusaha untuk menyerang dan mengejek lawannya Tapi sebaliknya Kabib terlihat tenang dan tidak terpancing emosi Alah hasil di akhir pertandingannya McGregor berhasil dikalahkan oleh Kabib Hal itu terlihat jelas dari ekspresinya yang terduduk di pinggir arena Haduh, waduh, pasti malu banget nih Menari Sama seperti Connor McGregor Seorang pertarungan MMA yang satu ini juga berhasil dikalahkan oleh lawannya Karena aksi menyombongkan diri yang dilakukannya Saat itu, Joe Harding telah mempercayai diri bertarung melawan Johan Segas Dalam pertarungan gelar kelas 10 MMA 18 Inggris di Colchester Harding yang saat itu berhasil memenangkan dua putaran pembukaan Kemudian memamerkannya kepada para pendukungnya dengan aksi menari Tapi tak lama kemudian Johan Segas dengan cepat langsung melepaskan tendangan tinggi ke kepalanya Hal tersebut lantas membuat Harding pun terjatuh Dan dikalahkan oleh Segas karena aksi konyolat tersebut Makanya, jangan keburu senang duluan dong Jadi kalah kan? Hehehe Buang air Guys, kalau kalian mules sebaiknya jangan ditahannya Kalau ditahan-tahan malah bikin bahaya Bisa jadi seperti kejadian yang satu ini nih Seorang pertarung bernama Travis Wolford Tertanggap kamera buang air besar saat bertanding di atas ring Eh eh, kok bisa ya? Insiden memalukan dan menjanjikan itu Terjadi ketika ia tengah bertarung dengan Daniel Cooper Dalam acara rukus In The Cake di Virginia Barat, Amerika Serikat Saat pertandingan berlangsung Tiba-tiba saja Wolford terlihat menyerah dan membiarkan lawannya menang Ketika Wolford berdiri terlihat kotoran jatuh dari dalam celananya Dan tentunya berserahkan di atas ring Waduh Wolford pun tetap bersikap tenang dan pergi meninggalkan ring Lain kali mending izin ke toilet dulu aja Daripada malu kayak gitu tuh bang Ah elah Momen Lucu Sean O'Connell Pejuang UFC dikenal karena penampilan menakutkan mereka di atas ring ya Eits, tapi ada juga beberapa dari mereka yang sering membuat lelucon untuk menghibur Salah satunya adalah pejuang UFC Sean O'Connell Pada saat sesi penimbangan berat UFC Fight Night 81 Lagi-lagi Sean melakukan aksi konyolnya Saat berhadapan dengan Ilir Latifi Pada awalnya, kedua petarung ini langsung saling berhadapan dan melakukan encang-encang Seperti yang lainnya Namun tak diduga-duga Sean langsung memberikan sebuah bunga untuk sang lawan Alhasil hal itu membuat orang-orang yang ada disana tertawa Kemudian sang lawan pun berbagi cembilan kepada Sean sebagai bentuk terima kasihnya Tapi gak cuma itu aja guys Sean juga beberapa kali sering melakukan aksi konyolnya terhadap lawannya Sebelumnya, ia pernah mencolk hidung lawannya Matt Van Beren Gak heran jika Sean mendapat pujian untuk sikap sportivitas dalam dunia MMA Wah, yang satu ini harus dicontoh ya Nah, itu tadi info yang kita bisa berikan Jangan lupa buatkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Tetap di rumah aja And have a nice day Jangan lupa like, share ke teman-teman